Pro kontra RUU Cipta Kerja terus bergulir, buru berharap RUU tak hanya ditunda namun dihilangkan dari prolegnas karena nilai merugikan. Pro kontra RUU Cipta Lapangan Kerja belum usai. Gelombang masa pendemo masih beraksi menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buru dari sejumlah daerah mendatangi kantor gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya. Masa berorasi menuntut agar Gubernur Jawa Timur Hoviva untuk menolak Omnibus Law diterapkan di Provinsi Jawa Timur jika disahkan. Aksi ini berakhir dengan kekecewaan karena sejumlah perwakilan buru tidak diterima oleh gubernur dengan alasan tidak jelas. Buru pun kemudian membubarkan diri dengan tertib. Di tengah kontroversi RUU Cipta Kerja, berdasarkan survei Sirus Network, justru menunjukkan 69 persen responden setuju terhadap RUU ini. Bahkan publik menilai RUU Cipta Kerja merupakan jalan tengah antara kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Beberapa poin dalam kluster ketenaga kerjaan mendapat sorotan dari buru. Di antaranya rencana pemerintah mengatur sistem upah per jam dikhawatirkan bisa menghilangkan sistem upah minimum. Jika bekerja kurang dari 40 jam, buru berpotensi mendapat penghasilan di bawah upah minimum. Tidak hanya upah, buru khawatir kehilangan pesangon saat pemutusan hubungan kerja bila aturan tersebut diubah menjadi tunjangan PHK. Selain itu, pasar dalam RUU Sapu Jagat yang mengatur tenaga kerja asing dinilai menjadi celah bagi TKA untuk masuk ke pasar kerja Indonesia. RUU Omnibus Law dinilai akan menghilangkan sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi tanggung jawab pada pekerja, sehingga tidak akan memiliki efek jera atas tindakannya. Meski kini RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja ditunda pembahasannya, namun masa buru berjanji tetap akan mengawal hingga dihilangkan dari prolegnas. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews